Gila sejarah Madhab Ash'ari Lahirnya sebuah aliran terkait erat dengan konteks sosial dan pemikiran pada saat itu Begitu pula lahirnya Madhab Ash'ari Madhab teologis yang diikuti oleh mayoritas umat lalu sunnah wal jamaah Dari dulu hingga gini Kita mesti meneropong konteks sosial dan pola pemikiran Yang sedang berkembang yang melatar belakang di lahirnya Madhab Ash'ari Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Hidup pada paruh kedua abad ketika dan paruh pertama abad keempat hijriah Tepatnya beliau lahir pada 260 hijriah Periode tersebut menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam bidang pemikiran Yang memiliki pengaruh dominan dalam dinamika ilmu kalam Secara khusus dan umum keislaman orang umum Di samping itu Periode tersebut dianggap sebagai masa keemasan ilmu pengatauan Islam Dengan meluaskan kebebasan berpikir di kalangan intelektual Setiap orang berhak mengeluarkan pandangan dan memperkuatnya dengan berbagai kritik Landasan dan argumenasi Berbagai aliran pemikiran berkembang begitu pesat Dengan merauk Banyak pengikutan pendukung yang membela dan mempertahankan Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Keislaman pada saat itu ditandai Dengan tampilnya para ulama terkemuka Dalam berbagai studi keislaman Dalam bidang hadis Abad ketika hijriah menampilkan karya terbaik Dan ulama-ulama besar yang menjadi rujukan pada saat Mereka Islam pada saat itu Dalam bidang ilmu hadis sepanjang masa Seperti Muhammad Idris Ismail Al-Bukhari Tahun 1994 Sampai 256 Hijriah Penulis Penulis Sahih Bukhari Kemudian Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi Al-Nasayburi 204-206 Hijriah Penulis Sahih Muslim Abu Dawud Sulaiman bin Ashad Asajistan 202-207 Penulis Sunan Abu Dawud Abu Muhammad Abu Isa Muhammad bin Isa bin Pertama Penulis Sunan Saurab Al-Tirmidi Penulis Kitab Sunan Tirmidi Ada pula Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'i'ib Al-Nasai Penulis Sunan Al-Nasai Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini Penulis Kitab Sunan Ibnu Majah Dan lain sebagi Kitab-kitab mereka menjadi standar dalam bidang hadis Dikenal dengan Kutubus Sintai Dalam bidang fikir Tampil pula para mujitahid bertukar muka Seperti Daud bin Ali Asbihani 201-270 Dari Madhab Zahiri Muhammad bin Jarir At-Tabari Pemilik Madhab Jariri Yang memiliki karya penting dalam bidang tafsir Fikih, teologi, dan sejarah Dari kalangan pengikut Madhab Maliki Tampillah Imam Ismail bin Ahmad 282 Hijriah Dari kalangan Syafi Tampil pula Imam Abu Ali Al-Karabisi Al-Za'farani 259 Hijriah Abu'l-Abbas Ahmad bin Umair bin Suraj 306 Hijriah 306 Hijriah Abu'l-Ishak Al-Marwazi 340 Yang menyebarkan Madhab Syafi'i di Irak dan Mesir Dan pengikut Dari pengikut Hanbal ditampil pula Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 213 sampai 290 Hijriah Dalam bidang tasawuf abad ketika Hijriah Merupakan masa kemasan perkembangan ilmu tasawuf Pada saat itu mulai diperbincangkan aspek-aspek tasawuf Yang belum pernah menjadi objek kajian dalam masa sebelumnya Seperti pembahasan tentang seluk-beluk etika Adab, nafsu, dan suruh Di jalanan Seperti yang sufi Dengan lebih detik Pelagangan konten tersebut dikenal dengan istilah Al-Maqamat Al-Ahwal Yaitu berbagai tingkat dan kondisi segeri Kajian kaum sufi ketika itu mulai merambah pada persoalan mahrifat dan metodologi Kajian tentang Tauhid, Fana, dan lain sebagainya Pada perode itu Muka dimulai aktivitas penulisan kitab-kitab dalam bidang tasawuf Dan tampilnya tokoh-tokoh tasawuf terbuka Seperti Al-Harith Ibn As'ad Al-Muhasibi 243 Hijriah Yang memiliki banyak kerja dalam bidang tasawuf Abu Sa'id Ahmad bin Isa Al-Kharaz 286 Hijriah Menulis kitab As-Saudir Abu Qasim Junid bin Muhammad Al-Baghdadi 297 Hijriah Meletak kaedah-kaedah tasawuf dan menjadi rujukan kaum sunni Muhammad bin Ali Al-Hakim Ad-Tirmidhi Menulis kitab Nawadirul Usuri Dan Khatamul Awliya Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain Namun kemudian Namun demikian Meskipun abad ketiga Hijriah merupakan masa kemasan ilmuwan Islam Bukan berarti pada umat Islam terbebas dari ancaman dan tantangan Itu seteru pada saat itu Umat Islam sedang dalam ancaman serius dari berbagai aliran yang berkembang cukup besar Dalam itu dapat dilihat dengan memperlihatkan pernyataan Abdul Ma'aliyah Azizi bin Abdul Malik Sayyid Zillah Beliau mengatakan Setelah tahun 260 Hijriah berlalu Tokoh-tokoh ahli fit'ah angkatan kepala Angkat kepala dan masyarakat awam berada dalam ancaman Dan ayat-ayat agama mulai terhabis bekasnya dan kendaraan kebenaran mulai terhabis Kabar Kenyataan Syed Zillah Ini menggambarkan tentang merebaknya aliran-aliran sempalan Di antara aliran-aliran fit'ah terkuat pada saat itu adalah aliran Muta Zillah Yang merebak hampir ke seluruh wilayah Memang pada masa khilafah Al-Mutawakkil 233 sampai 247 Hijriah Kelompok-kelompok Ahlu Sunnah memperoleh kemenangan secara politis melawan Muta Zillah Pada tahun pertama pemerintahnya Al-Mutawakkil membuat keputusan penghapusan Paham kemaklukan Al-Quran yang diterapkan oleh tiga khalifah sepenuhnya Al-Mutawakkil melarang masyarakat memperoleh kemenangan secara menganjurkan penyebaran Ahlu Sunnah warja wala Dua tahun berikutnya Tepat pada tahun 234 Hijriah Al-Mutawakkil mengeluarkan kebijakan politik yang lebih pedas Ia melarang membicarakan kemumpulkan Al-Quran Dan mengancam orang yang membicarakannya Untuk membantah paham Muta Zillah Beliau menganjurkan para fukwaha dan alih hadis Untuk menyebarkan hadis-hadis seputar sifat-sifat Allah Dan bahwa penghuni surga nantinya akan melihat Allah